Pendekar mabuk jilid 27. G.W.A. Tekong menerima sapu tangan itu yang cepat dimasukkan ke dalam saku bajunya. Kemudian ia memandang gadis itu dengan sayu. Tin Eng, kau tidak, tidak dengan gan bugi sukar baginya untuk mengucapkan kata-kata kawin yang menikam hatinya. Makin merahlah wajah Tin Eng mendengar ini dan berbareng dengan perasaan malu yang menyerangnya, ia merasa amat girang. Teranglah sudah bahwa pemuda yang gagah perkasa ini masih mencintainya dan kalau saja keadaan tidak seperti itu, ingin sekali ia menggoda pemuda ini. Tidak, Gwatkong. Apapun yang akan terjadi, aku takkan sudi. Aku lebih suka mati Gwatkong bernapas lega mendengar ini dan sebelum ia dapat berkata lagi, tiba-tiba nyolnya Liok berkata perlahan. Pergilah, Liok Tai Jain datang. Tanda seru Gwatkong mengulur tangan dan memegang tangan Tin Eng yang keluar dari jendela. Tin Eng, aku pergi. Tanda seru pergilah, Gwatkong. Aku, menantimu. Gwatkong menyelinap dari jendela itu dengan hati bergebar. Teringatlah ia kepada Cui Giok dan nelayan tua itu. Juga Cui Giok berkata seperti yang baru saja diucapkan oleh Tin Eng itu. Mereka akan menanti. Ia bingung, akan tetapi telinganya masih dapat menangkap suara Liok Onggun berkata, Apakah kalian tidak melihat sesuatu? Menurut laporan penjaga, bangsat kecil Gwatkong itu tadi kelihatan berada di dekat rumah kita. Gwatkong terkejut sekali dan cepat menuju ke belakang rumah untuk pergi dari tempat berbahaya itu. Dengan cepat ia dapat keluar dari pintu belakang memasuki taman bunga, akan tetapi ketika ia tiba di tempat terbuka di tengah taman di mana dahulu dilakukan ujian terhadap Gan Bugi, Tiba-tiba saja dari belakang pohon dan gerombolan kemang berlompatan keluar beberapa orang perwira. Hahaha! Gwatkong penjahat rendah teriak Gan Bugi. Kau benar-benar berani mati, masuk ke dalam tempat orang seperti maling Gwatkong cepat memandang dan ternyata ia telah dikurung oleh sepuluh orang, di antaranya Ang Santek yang sudah memegang goloknya yang bersinar mengkilap. Tujuh orang lain juga memegang golok yang sama bentuknya, bahkan pakaian mereka juga sama dengan pakaian Ang Santek sehingga hati Gwatkong tergerak karena ia menduga bahwa ketujuh orang ini tentulah kawan-kawan Ang Santek sehingga mereka ini delapan orang merupakan Liok Tepetmo delapan iblis bumi yang memiliki ilmu silat Pat Quatu Hoat dan merupakan barisan Pat Quatin yang terkenal. Selain Liok Tepetmo dan Gan Bugi, terdapat pula seorang perwira yang berwok dan bertubuh tinggi besar, memegang sebatang tombak panjang. Perwira ini bernama Lim Pocki, seorang perwira kerajaan yang berkepandaian tinggi dan tingkatnya menduduki tempat kedua di kota raja. Melihat sikap sepuluh orang ini, Gwatkong maklum bahwa ia takkan dapat keluar dari tempat itu tanpa pertempuran mati-matian. Maka ia lalu mencabut pedang sineng kiam, memasang kuda-kuda dan berkata dengan senyum sindir, Gan Bugi. Kau pengecut besar. Apakah kau hendak mengandalkan keroyokan untuk melawanku maling busuk Gan Bugi memaki? Kau takut menghadapi kami Gwatkong tersenyum, sikapnya masih tenang. Orang Sigan. Biarpun belum tentu aku akan dapat menang menghadapi keroyokan kau dan kawan-kawanmu, akan tetapi jangan harap akan membuat aku takut. Biar kau tambah dengan sepuluh orang lagi, aku takkan takut menghadapinya. Bangsat sombong teriak ang santek yang melompat maju dengan goloknya yang lihai. Gwatkong menangkis dan segera ia dikeroyok oleh sepuluh orang kosan itu. Melihat gerakan senjata mereka, Gwatkong kaget juga, karena kesemuanya memiliki gerakan yang amat cepat dan lihai sekali sehingga ia segera berseru keras dan memutar sineng kiam sambil mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya. Sineng kiam hoat adalah ilmu pedang yang menduduki tempat tinggi di kalangan persilatan. Sedangkan Gwatkong telah mempelajarinya dengan sempurna, maka pedangnya menyambar-nyambar seperti kilat dan tubuhnya terbungkus oleh sinar pedang. Bukan main kagumnya ang santek melihat kehebatan ilmu pedang lawannya ini. Sama sekali ia tidak menduga bahwa pemuda yang pernah ia jumpai di restoran dan yang telah ia coba pula tenaga dan kelihayanya, memiliki ilmu pedang yang belum pernah ia lihat selama hidupnya. Ia teringat akan ilmu pedang yang dimainkan oleh tineng. Akan tetapi dibandingkan dengan tineng, kepandain pemuda ini jauh lebih tinggi dan lebih hebat. Biarpun delapan buah golok, sebuah pedang dan sebatang tombak menyerang bagaikan hujan lebat. Namun pedang di tangan Gwatkong dapat melayani dan menangkis semua itu dengan amat baik dan cepatnya. Akan tetapi, diam-diam Gwatkong mengeluh di dalam hatinya. Untuk menghadapi liok tepet mode lapan orang itu saja, belum tentu ia akan dapat memperoleh kemenangan, oleh karena mereka ini benar-benar hebat sekali permainan goloknya. Apalagi ditambah dengan Gan Bugi yang juga lihat ilmu pedang Kim San Pai-nya, sedangkan perwira tinggi besar itu pun hebat sekali permainan tombaknya. Baiknya bahwa dengan ikut sertanya Gan Bugi dan Lim Poki perwira berwok tinggi besar itu, maka liok tepet mode tidak sempat untuk mengatur barisan pat kuatin mereka dan di dalam keroyokan yang tak teratur ini, kelihayan mereka banyak berkurang. Gwatkong merasa menyesal mengapa ia tidak membawa sulingnya, karena kalau ia membawa benda itu, ia akan dapat melakukan perlawanan lebih baik lagi dan dapat mainkan ilmu tongkat Sin Hang Tung Hoat dengan sulingnya. Tentu saja ketika berangkat ke Kiang Sui, ia tidak pernah menyangka akan bertemu dan menghadapi sepian banyaknya lawan-lawan yang tangguh dan berat. Tahan tiba-tiba Ang Santek berseru keras. Semua orang menahan senjata masing-masing. Apakah kau yang disebut Kang Lem Chiu Hiap Ang Santek menegaskan? Benar, jawab Gwatkong. Apakah kau ahli waris dari Sin Hang Tung Hoat Gwatkong tersenyum? HMM, masih bagus matamu tidak tertutup oleh kesombonganmu, Ang Santek. Memang aku ahli waris Sin Hang Tung Hoat dan tentu kau akan dapat melihat pedang Sin Hang Tung Hoat ini kalau matamu tidak buta, bagus teriak Ang Santek dengan girang. Aku bersama tujuh orang saudaraku telah mengalahkan Im Yang Siang Kiam dari selatan, hanya tinggal Sin Hang Tung Hoat dan Sin Hong Tung Hoat yang belum dicoba. Ketahuilah, Ang Santek. Kalau kau hendak mencoba Sin Hang Tung Hoat, kau pun harus berhadapan dengan aku sendiri, apa? Kau anak murid Bok KWI Sian Jain pula tanda tanya benar. Sayang tidak ada senjata tongkat untuk membuktikannya kepadamu. Bagus? Bagus. Kalau begitu, cobalah kau hadapi Pat Kuatin kami seru Ang Santek dengan gembira. Ang Santek, telah lama aku mendengar bahwa Pat Kuatin dari Liok Tepetmu berbahaya dan hebat sekali, dan semua golok dimainkan berdasarkan Pat Kuatin, ilmu golok yang menggetarkan daerah utara. Akan tetapi kau dan kawan-kawanmu berjumlah delapan orang sedangkan aku hanya seorang diri. Kalau kau memang gagah dan hendak mempertahankan nama barisanmu, beranikah kau menghadapi aku dan seorang kawanku? Hahaha. Tentu saja berani. Siapakah kawanmu itu dan dimanakah dia Gan Bugi dan Lim Poki merasa kurang puas melihat betapa Ang Santek kini bercakap-cakap dengan Buat Kong sebagai ahli silat menghadapi ahli silat, bukan sebagai perwira yang hendak menangkap seorang pelanggar hukum. Maka Gan Bugi berseru, hayo, tangkap maling ini Gan Chiang Kun, jangan bergerak seru Ang Santek marah. Atau barangkali kau mau menghadapi Kang Lam Chiu Hiap sendiri saja ditegur secara demikian, Gan Bugi tertegun. Tentu saja ia tidak berani menghadapi Guat Kong seorang diri saja. Hahaha, ternyata Ang Santek masih memiliki kegagahan tidak seperti tikus kecil Shigan yang bersifat pengecut ini, kata Guat Kong. Ang Santek, tadi kau bertanya tentang kawanku itu. Masih ingatkah kau kepada jago tua si Aicui Luidici yang si pencipta Im Yang Siang Kiam Hoat? Tentu saja, dia pernah menjadi pecundang menghadapi barisan kami Guat Kong mengangguk. Benar, dan karena itulah maka kawanku itu memang sengaja mencari-carimu di Sianang, akan tetapi ternyata kalian telah pergi ke ibu kota. Dia adalah cucu dari Si Aicui Luilo Ciam Pua, dan sengaja hendak membalas dan menebus kekalahan Si Aicui Luilo Ciam Pua bagus, suruh dia datang ke sini. Biar kau dan dia maju berbareng tantang Ang Santek. Pada saat itu, terdengar ribut-ribut dan dari pintu depan muncullah Liu Onggun bersama perwira dan yang jumlahnya 20 orang lebih. Tangkap penjahat ini teriak Liu Taijin dan menyerbulah semua perwira itu. Ang Santek sendiri bersama tujuh orang kawannya ketika melihat munculnya Liu Taijin, merasa tidak enak hati kalau tinggal diam saja. Maka Ang Santek berkata, mungkin kau tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menguji barisan kami, Kang Lem Chiu Hiap dan ia pun menggerakkan goloknya maju menerjang, diikuti oleh kawan-kawannya yang lain kini keadaan Guat Kong benar-benar berbahaya sekali. Ia telah diserang lagi oleh Ang Santek dan kawan-kawannya. Sedangkan Liu Taijin bersama pengikutnya telah mengurung dan siap sedia menyerbu pula. Akan tetapi, Guat Kong merasa aneh sekali mendapat kenyataan bahwa gerakan golok Ang Santek amat berlainan dengan tadi. Kini gerakan golok mereka lemah dan biarpun gerakan itu masih amat cepat akan tetapi mereka tidak menyerang dengan sungguh-sungguh. Tentu saja Guat Kong menjadi girang sekali dan diam-diam ia tahu akan maksud Ang Santek dan kawan-kawannya. Liu Taijin ini terkenal sebagai tokoh-tokoh besar dan mereka amat bangga dengan pahat kuatin mereka sehingga ketika mendengar bahwa Guat Kong bersama seorang keturunan Siacui Lui hendak mencoba kekuatan barisan mereka, Ang Santek dan kawan-kawannya telah menjadi gembira. Oleh karena itu, mereka ini sengaja tidak menyerang sungguh-sungguh dan hendak memberi kesempatan kepada Guat Kong untuk melarikan diri agar kelak mereka dapat berhadapan di depan pibu, aduh kepandayan. Akan tetapi agaknya Ang Santek hendak memperlihatkan kepada Guat Kong akan kelihayan ilmu goloknya, karena tiba-tiba ia berseru keras, Kang Lam Chiu Hiap, aku takkan puas membiarkan kau pergi begitu saja. Ia memberi isyarat dengan kata-kata rahasia kepada kawan-kawannya dan dengan amat cepatnya mereka itu lalu menyerbu, merupakan serangan yang bersegi delapan. Inilah gerakan dari pahat kuatin yang sengaja didemonstrasikan oleh Ang Santek dan kehebatannya memang luar biasa sekali. Delapan buah golok yang menyerang Guat Kong itu tidak dilakukan dalam saat yang sama, akan tetapi sambung menyambung dan selalu mengarah bagian yang lemah menurut gerakan Guat Kong ketika mengelakkan diri dari golok yang menyerangnya. Pemuda ini dengan kecepatannya masih dapat menghindarkan tujuh betang golok yang menyerang berturut-turut. Akan tetapi golok Ang Santek yang menyerang terakhir masih dapat menyerempet pundaknya sehingga bajunya di bagian pundak kiri robek dan kulitnya terbabat berikut sedikit daging. Darah keluar membasahi bajunya itu. Terdengar Ang Santek tertawa bergelak, akan tetapi mereka kini menyerang kembali dengan mengendurkan dan tidak sungguh-sungguh. Guat Kong terkejut sekali, akan tetapi ia juga bersyukur oleh karena Ang Santek ternyata tidak hendak mencelakainya, hanya terdorong oleh karena kesombongannya hendak memberi peringatan bahwa Pakat Kuatin tidak boleh dibuat main-main. Karena merasa bahwa percuma saja baginya untuk melanjutkan perlawanan lebih lanjut, Guat Kong lalu menyerbu keluar hendak melarikan diri. Ia berhasil membabat putus tombak Lim Toki yang menghadang di jalan. Kemudian ia menyerbu keluar dari bagian yang terjaga oleh Lim Chiang Kun itu. Para penjaga di belakang yang ditimpin oleh Liu Ong Gun segera menghadang di jalan dengan senjata diputar dan kembali Guat Kong terkurung. Akan tetapi kini Liu Tepe Mo tidak ikut mengurung karena ketika Guat Kong lari, mereka sengaja tidak mau mengejar. Biarpun kini dikurung lagi, namun oleh karena para pengeroyoknya hanya terdiri dari penjaga-penjaga yang berkepandayan biasa, mudah bagi Guat Kong untuk merobohkan beberapa orang dan membuat terpental banyak senjata lawan. Kemudian ia melompat lagi keluar dari kepungan. Para pengeroyoknya mengejar sambil berteriak-teriak. Cepat bagaikan seekor burung walet, Guat Kong melompat ke atas pagar tembok yang mengurungi taman bunga itu. Akan tetapi baru saja kakinya menginjak tembok, dari luar tembok menyambar anak panah dan peyau bagaikan hujan ke arah tubuhnya. Untung baginya, ia telah berlaku waspada dan tenang sehingga dengan cepat ia lalu memutar pedangnya dengan gerakan sineng poin. Garuda sakti menyapu awan, sehingga seluruh tubuhnya bagian depan terlindung oleh sinar pedang dan semua anak panah dan senjata rahasia lain tertangkis seruntuh ke bawah tembok. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika ia mendengar suara sambaran angin senjata rahasia dari belakang. Ternyata bahwa para pengejar di sebelah dalam taman itu pun telah menyerangnya dengan senjata-senjata rahasia pula. Pengecut kuat kong berseru dan menggunakan kedua kakinya menggenjot tubuh dan melompat ke bagian lain di atas pagar tembok itu. Akan tetapi, oleh karena ia tidak dapat menggunakan pedangnya untuk menangkis ke belakang pada saat pedangnya digunakan untuk menangkis senjata rahasia dari depan, maka biarpun lompatannya cepat sekali, namun masih ada sebatang anak panah yang menancap pada punggungnya. Baiknya pemuda ini telah siap sedia dan mengerahkan tenaga hikang di bagian tubuh belakang. Biarpun anak panah itu menancap pada punggungnya, akan tetapi tidak dalam betul, hanya kepalanya saja yang menancap. Betapapun juga, ia merasa sakit sekali, terutama karena luka di pundak kirinya dan keroyokan-keroyokan itu membuat ia merasa lelah dan darah yang keluar dari luka-lukanya membuat ia merasa pening kepala. Dengan cepat guat kong lalu menyambar turun sambil memutar pedangnya. Ketika para tentara penjaga di luar tembok itu menyerbu, ia berlaku ganas, dan roboh mandi darah. Namun, para penjaga masih saja mendesak maju. Pada saat yang amat berbahaya itu, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, barisan penjaga, mundur para penjaga mengenal suara ini dan menjadi ragu-ragu. Ketika guat kong menengok, alangkah kaget dan girangnya karena yang mementa itu adalah tineng yang datang menuntun seekor kuda putih. Guat kong, lekas kau lari kata gadis itu sambil menyerahkan kendali kuda. Para penjaga tidak berani menyerang oleh karena gadis majikannya itu berada bersama guat kong. Tineng, bisik guat kong. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan kembali ke lak, guat kong, kau terluka tanda tanya tidak mengapa, hanya luka sedikit kata guat kong yang segera melompat ke atas kuda dan segera membalapkan kuda putih itu dengan cepat. Aku menunggu, masih terdengar suara tineng dan gadis itu segera melompat kembali ke dalam pintu depan untuk kembali ke kamarnya, sebelum ayahnya yang masih berada di dalam taman bunga itu melihatnya. Gadis ini tadi mendengar teriakan-teriakan di luar gedung, dan karena ia maklum bahwa guat kong sedang dikeroyok, maka dengan dekat gadis ini lalu berlari keluar, tidak memperdulikan teriakan dan larangan ibunya. Ia melihat betapa guat kong dikeroyok dan sedang bertempur mati-matian. Maka ia lalu cepat mengambil seekor kuda yang terbaik dari kandang kudanya kemudian menuntun kuda itu keluar dan menolong guat kong melarikan diri. Ketika Lyok Taijin berlari keluar, ia masih melihat bayangan guat kong di atas kuda yang melarikan diri dengan amat cepatnya. Keluarkan kuda teriaknya. Kejar bangsat itu sampai dapat sepasukan berkuda lalu melakukan pengejaran, dipimpin oleh Lyok Taijin sendiri. Guat kong membandel kudanya dan ketika ia menengok, ia melihat sepasukan berkuda yang terdiri dari belasan orang, dipimpin oleh Lyok Taijin sendiri melakukan pengejaran. Karena ia tidak melihat Lyok Tepetmo di antara para pengejar itu, kalau ia mau, ia akan dapat menghadapi mereka. Akan tetapi ia telah merasa jemuh dan pening. Apalagi karena ia tidak mau melawan Lyok Taijin bekas majikannya sendiri itu. Baiknya Tin Eng memberikan kuda putih yang paling baik di antara semua kuda di dalam kandang Lyok Taijin. Bahkan kuda putih ini adalah kesayangannya ketika ia masih menjadi pelayan di gedung itu. Maka ia dapat melarikan kuda itu dengan amat cepatnya sehingga para pengejarnya tertinggal di belakang. Anak panah yang mengenai punggungnya masih menancap di punggung. Akan tetapi ia tidak merasa khawatir karena luka itu hanyalah luka di luar saja yang cukup mendatangkan rasa panas dan sakit. Ia hanya mengharapkan untuk cepat sampai di sungai, di mana perahu telah menunggu, di mana Cui Giok dan nelayan tua telah menunggunya. Mudah-mudahan Cui Giok dan nelayan itu ada di sana, pikirnya. Bagaimana kalau Cui Giok tidak berada di dalam perahu? Bagaimana kalau Nona itu sedang pergi meninggalkan perahu untuk menghibur diri ke darat? Ia telah terlalu lama meninggalkan Cui Giok. Ketika ia berangkat tadi, matahari baru saja muncul. Sekarang matahari telah jauh berada di barat. Hampir sehari penuh ia meninggalkan perahu. Ah, Cui Giok tentu merasa amat kesepian. Mengingat akan hal ini, Guat Kong makin mempercepat larinya kuda yang ditendang-tendangnya sehingga kuda itu membalap bagaikan terbang cepatnya. Ketika ia lewat di bukit dekat sungai itu, dan membelok ke kiri, hatinya merasa girang sekali. Hampir saja ia berseru karena girangnya ketika melihat bahwa Cui Giok sedang berdiri di kepala perahu. Gadis itu berdiri lurus dan jelas terlihat dari jauh bahwa gadis itu sedang menungguinya. Angin yang bertiup perlahan membuat ikat pinggang gadis itu melambai-lambai seakan-akan menyuruh ia datang lebih cepat. Guat Kong telah merasa pusing sekali, akan tetapi ia tersenyum girang. Cui Giok, disiknya di dalam hati. Kau benar-benar menungguku, ia memandang kepada gadis yang berdiri dengan gagah dan cantik menarik itu. Sementara itu, Cui Giok berdiri dengan mulut mergut. Ia marah sekali setelah melihat munculnya orang yang ditunggu-tunggu semenjak tadi. Semenjak Guat Kong pergi, ia duduk termenung saja, dan setelah hari menjadi siang, ia mulai gelisah karena belum juga melihat Guat Kong kembali. Ketika nelayan tua itu telah memasak nasi dan menyuruh ia makan, gadis itu menolaknya, menyatakan bahwa ia belum lapar. Nelayan itu menggeleng-gelengkan kepala dan maklum bahwa gadis ini tak merasa senang karena Guat Kong tidak berada di situ. Kong Cu tentu akan kembali, socia. Makanlah dulu dan jangan khawatirkan dia, siapa memikirkan dia kata Cui Giok marah. Biar dia tidak kembali sekalipun, aku tidak peduli, akan tetapi ia tahu bahwa ucapannya ini bohong belaka. Setelah hari menjadi makin gelap, kegelisahannya memuncak. Semenjak tadi ia berdiri di kepala perahu memandang ke arah jalan tikungan di balik bukit itu dengan wajah sayur dan muram. Ingin sekali ia menyusul ke piang sui. Akan tetapi ia merasa malu kepada Guat Kong dan malu kepada diri sendiri. Ia teringat akan dongengan nelayan tadi, dan diam-diam di dalam hatinya terdengar nyanyian, seribu tahun linda akan menanti juga ketika tiba-tiba Guat Kong muncul dari balik bukit sambil menunggang seekor kuda putih, dadanya berdebar dan mukanya terasa panas. Sepasang matanya terasa pedas karena air macu hampir menitik turun. Sedangkan mulutnya menjadi cemberut. Ia gemas dan marah. Lenyaplah semua kegelisahannya berganti oleh rasa marah mengapa pemuda itu demikian lama meninggalkannya. Akan tetapi, ketika melihat pasukan berkuda yang mengejar dari belakang, kemarahannya lenyap tersapu angin dan pada wajahnya yang manis itu terbayang kegelisahan hebat. Apalagi setelah Guat Kong tiba di depannya dan pemuda itu melompat turun terhuyung-huyung dengan tubuh lemas. Ia menjadi kaget sekali. Dengan lompatan kilat ia mendarat dan memegang tangan pemuda itu, Guat Kong, apa yang terjadi tanda tanya suaranya gemetar ketika ia melihat punda pemuda itu yang penuh darah dan terbelalak matanya ketika melihat anak panah di punggung pemuda itu. Cui Giyok, syukurlah kau berada di perahu. Lekas kita pergi dari sini. Lepek, lekas lepaskan tambang perahu dan jalankan perahu. Cui Giyok menggandeng tangan Guat Kong masuk ke dalam perahu. Ia penasaran sekali. Guat Kong, kau beristirahatlah dan biar aku menghajar sampai mampus semua pengejarmu itu. Sambil berkata demikian, Cui Giyok lalu mencabut sepasang pedangnya yang disimpan di buntalan pakaiannya. Akan tetapi Guat Kong memegang tangannya. Jangan, Cui Giyok. Jangan lawan mereka. Pasukan itu dipimpin oleh Liu Taijian dan aku tak dapat melawan dia. Lepek, hayo cepat jalankan perahu nelayan itu tak perlu diperintahkan lagi, karena dengan ketakutan ia telah melepaskan tambang yang mengikat perahu dan cepat mendayung perahu itu ke tengah sungai, yang menghanyutkan perahu itu dengan cepat, dibantu oleh tenaga dayung nelayan itu. Cui Giyok merasa dadanya panas. HMM, kau tidak mau melawan orang Siliok itu, karena dia ayah. Tin Eng tanda tanya nada suaranya penuh perasaan cemburu. Guat Kong menjatuhkan diri di bangku perahu. Tidak, aku, aku, ah, pening sekali kepalaku, lenyap pula kemarahan Cui Giyok. Ia berlutut dan menahan tubuh Guat Kong yang lemah. Sementara itu para pengejar tiba di pantai sungai dan terdengar mereka memaki-maki marah, karena mereka tidak berdaya mengejar perahu yang telah jauh itu. Tak lama kemudian mereka lalu melarikan kuda kembali sambil membawa kuda yang tadi ditunggangi oleh Guat Kong. Guat Kong, kau terluka tanda tanya Cui Giyok berbisik penuh perhatian. Mendengar pertanyaan ini, Guat Kong teringat akan ucapan Tin Eng yang sama pula. Tin Eng juga mengeluarkan bisikan seperti itu ketika menyerahkan kuda tadi. Gelap kedua matu Guat Kong dan tak dapat ditahannya lagi. Ia lalu roboh tak sadarkan diri. Guat Kong tanda seru Cui Giyok menjerit perlahan dan ia lalu mencabut anak panah yang masih menancap di punggung pemuda itu. Ia merasa ngeri melihat darah mengalir keluar dari punggung itu. Tanpa ragu-ragu lagi ia merobek baju Guat Kong dan sambil melepaskan kepala pemuda itu di atas pangkuannya, ia lalu memalut luka pemuda itu dengan ujung ikat pinggangnya yang diputuskannya. Nelayan tua itu pun membantunya dan melihat betapa gadis itu hendak membalut punggung dan punggung yang luka. Ia berkata dengan tenang, tenanglah, Syochia. Luka ini tidak besar dan berbahaya. Sebelum dibalut, lebih baik dicuci lebih dahulu. Nelayan itu lalu membuat api di atas perahu dan memasak air sungai, karena menurut pengalamannya, untuk mencuci luka, lebih baik menggunakan air yang telah matang. Sementara itu, Cui Giyok menutup luka di punggung dan pundak Guat Kong dengan sapu tangannya yang telah masah oleh darah. Melihat muka Guat Kong yang pucat dan tak bergerak bagaikan mayat itu, hatinya terasa gelisah dan terharu. Pikirannya bingung tidak keruan sehingga tanpa disadarinya pula beberapa titik air matanya menetes turun dan mengenai muka Guat Kong. Karena sapu tangannya telah penuh dengan darah, Cui Giyok lalu menggunakan ujung bajunya untuk menghapus air mati yang membasahi hidung dan pipi pemuda itu. Malam tiba dengan lambat, sama lambatnya dengan perahu kecil yang hanyut oleh aliran air sungai Yung Ting. Untuk menjaga serangan angin malam, Cui Giyok telah memindahkan Guat Kong ke dalam perahu, menyelimuti tubuh pemuda itu dengan selimut mantelnya dan menggunakan setumpuk pakaian sebagai bantal. Ketika perahu itu tiba di sebuah tempat yang banyak pohonnya, Cui Giyok minta nelayan minggirkan perahu dan nelayan tua itu lalu mengikat perahu pada akar pohon. Angkasa penuh bintang gemerlapan membuat langit nampak bagaikan beluru hitam terhias ratna mutuman ikam yang serba idah. Nelayan itu membuat api unggun di tepi sungai dan karena ia merasa amat lelah, ia tertidur di bawah pohon, dekat api unggun. Akan tetapi Cui Giyok tak dapat tidur. Ia semenjak tadi duduk menjaga di dekat Guat Kong setelah mencuci luka-luka di tubuh pemuda itu dan membalutnya dengan hati-hati. Guat Kong masih tetap tak sadar, tak bergerak dengan wajah pucat. Akan tetapi pernapasannya normal dan Cui Giyok menjaga dengan hati gelisah. Gadis ini hanya memperhatikan jalan pernapasan Guat Kong, seakan-akan khawatir kalau-kalau jalan pernapasan itu tiba-tiba berhenti. Beberapa kali ia merabah-rabah jidat pemuda itu dan mencoba untuk memanggil-manggilnya. Akan tetapi Guat Kong tetap tak sadar, bagaikan seorang yang tidur nyenyak. Bukan main gelisahnya hati darah itu. Ia tidak mempunyai pengalaman merawat orang sakit, dan tidak tahu harus berbuat apa. Kadang-kadang ia mencucurkan air matu kalau kegelisahannya memuncak, takut kalau-kalau Guat Kong akan mati karena luka-lukanya ini. Setelah dapat menahan air matanya, ia memandang dengan matu sayu dan menghela nafas panjang berulang-ulang. Menjelang tengah malam, tiba-tiba terdengar keluhan dari mulut pemuda itu dan tangannya bergerak-gerak. Guat Kong, Cui Giyok memanggil dengan mesra dan memegang tangan pemuda itu. Ia merasa betapa Guat Kong menekan jari-jari tangannya dan memegang tangannya itu erat-erat. Guat Kong, kembali Cui Giyok memanggil perlahan dengan suara gemektar penuh perasaan. Ia merasa girang karena pemuda itu telah siuman kembali. Guat Kong membuka matanya, akan tetapi ia tidak mengenal Cui Giyok terbukti dari pandang matanya yang liar. Penerangan api lilin di dalam perahu itu hanya suram-suram. Akan tetapi Cui Giyok dapat melihat betapa pipi Guat Kong merah sekali. Ia mengulur tangan menyentuh jidat pemuda itu. Alangkah kagetnya, ketika merasa betapa jidat itu panas membara. Guat Kong telah terserang demam yang timbul karena luka-lukanya. Luka itu memerlukan perawatan dan pengobatan, akan tetapi Cui Giyok dan nelayan itu tidak mempunyai obat dan tidak tahu pula harus memberi obat apa, maka hanya dicuci dan dibalut. Inilah yang membuat luka itu membengkak dan menimbulkan panas demam. Panas, panas, Guat Kong berkata gelisah sambil menggoyang kepala ke kanan-kiri. Cui Giyok makin bingung. Bagaimana Guat Kong? Sakitkah tanda tanya panas, minum, Guat Kong berkata setengah sadar. Cui Giyok cepat berbangkit dan mengambil minum yang tersedia di cawan. Ia mengangkat kepala pemuda itu dan memberi minum yang diminum oleh Guat Kong dengan lahapnya. Kemudian ia meletakkan kepala pemuda itu di atas tumpukan pakaian lagi. Akan tetapi Guat Kong tetap gelisah. Kepalanya berdenyut-denyut, tubuhnya terasa amat panasnya. Bagaikan seorang gila ia merenggut pakaiannya dan bret, bret, bajunya terobek dan terbuka sehingga tubuhnya bagian atas terbuka dan telanjang sama sekali. Eh, jangan begitu, Guat Kong. Kau nanti terkena angin kata Cui Giyok yang segera menarik mantelnya untuk diselimutkan kepada tubuh Guat Kong. Panas, Guat Kong makin gelisah dan kepalanya miring ke kanan-kiri sehingga akhirnya terjatuh dari tumpukan pakaian itu. Diamlah, Guat Kong. Tenanglah Cui Giyok hampir menangis saking gelisahnya dan bingungnya. Ia memegang kepala Guat Kong, mengangkatnya dan meletakkan kepala itu di atas pangkuannya sambil memeluk kepala itu erat-erat agar jangan tergoyang ke kanan-kiri. Ia menggunakan jari-jari tangannya yang halus itu untuk memijit-mijit kepala Guat Kong dengan mesra. Agaknya Guat Kong merasanya mandi pijit-pijit dan dipeluk kepalanya itu. Karena ia menjadi tenang lagi dan sambil meramkan mati ia tertidur pula di atas pangkuan Cui Giyok. Gadis itu merasa lega dan tidak berani bergerak sedikit pun, khawatir kalau-kalau ia mengagetkan Guat Kong. Dengan penuh kasih sayang, ia mengusap-usap rambut kepala pemuda itu bagaikan seorang ibu mengelus-elus kepala anaknya. Kasih sayangnya terhadap pemuda ini meluap-luap dan hatinya berdebar penuh kebahagiaan. Semalam suntuk Cui Giyok memangku kepala Guat Kong dengan hati-hati dan tidak berani bergerak sedikit pun sehingga kedua kakinya terasa lumpuh dan kaku kesemutan karena garahnya tidak dapat berjalan dengan baik. Namun ia dapat mempertahankan diri dengan setia. Tubuh Guat Kong masih panas sekali sehingga rasa panas yang hebat menembus pakaian dan membuat kedua paha Cui Giyok terasa panas bagaikan dekat api.